Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Terkait peristiwa Wadas Dimana peristiwa ini Sudah menjadi perbincangan Nasional Banyak orang menyoroti terkait peristiwa Di Wadas Bahkan NO BPNO ini juga memberikan Pendapatnya terkait Polemik yang ada di Wadas Dimana juga dengan Muhammadiyah Jadi dua organisasi besar itu Akhirnya turun tangan memberikan Kontribusi pemikiran Untuk bisa menyelesaikan Masalah ini Nah teman-teman selain persoalan Wadas ini Yang menjadi perbincangan publik Ini juga disurut juga terkait elektoral Dari Pak Ganjar Pranowo Nah kali ini teman-teman Ada pendapat pengamat politik Mengenai Kasus Wadas ini Apakah berpengaruh Pada elektoral Pak Ganjar Atau tidak Kita akan baca teman-teman Berita dari Pocok 1 Dampak politik Dampak politik peristiwa Di Desa Wadas Pengamat mengatakan Puan Maharani Diuntungkan Nasib Ganjar Pranowo Di Ujung Tando Nah ini cukup menarik Teman-teman Pembahasan dari Pocok 1 Pengamat politik Jamiludin Ritonga Menganalisa Peristiwa di Desa Wadas Kejamatan Bener Kabupaten Purworojo Jawa Tengah Menurutnya Peristiwa tersebut Mempunyai Dua dampak Baik dan buruk Dampak besarnya Secara politik Ada dua Kata Jamiludin Kepada Pocok 1.id Di Jakarta Rabu 9 Februari 2022 Pertama Lanjut Dosen Universitas Esa Unggul itu Dampak buruknya Nasib Atau Erektabilitas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Terancam Merosot Bahkan PDI Perjuangan Yang merupakan Partai Disebut-sebut Akan mengusung Ganjar Di Pilpres 2024 Akan berpikir Dua kali Karena Peristiwa tersebut PDIP Akan berpikir Panjang Untuk mengusung Ganjar Pada Pilpres 2024 Tutur Jamiludin Kemudian Dampak baiknya Tambah Jamiludin Ketua DPR RI Puan Marani Diuntungkan Dalam hal ini Puan Marani Diuntungkan Dengan adanya Kasus itu Dan PDIP Akan semakin Mantap Mengusungnya Pada Pilpres 2024 Pungkasnya Jadi teman-teman Analisa dari Jamiludin Ritonga itu Terkait Kasus Di Desa Wadas itu Akan membuat Turun Elektoral Dari Pak Ganjar Pranowo Dan akan Naik Elektoral Dari Puan Marani Karena itu Puan Ini Akan Menjadi Pilihan Terbaik Bagi PDIP Untuk Mengusungnya Di Pilpres 2024 Puan Maharani Diuntungkan Dengan adanya Kasus itu Dan PDIP Akan semakin Mantap Mengusungnya Pada Pilpres 2024 Pukasnya Sebelumnya Ganjar Pranowo Minta maaf Atas Tingkah Represif Aparat Ke warga Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Itu dengan Alasan Pengukuran Lahan Yang Dibaskan Untuk Pembangunan Proyek Bendungan Bener Pertama Saya ingin Menyampaikan Minta maaf Kepada Seluruh Masyarakat Purworejo Dan Khususnya Masyarakat Di Wadas Kata Ganjar Dalam Konferensi PES Di Mapolda Jateng Rabu 9 Februari Ia mengklaim Kemarin Malam Ia sudah Menjalin Komunikasi Dengan Kapolda Jateng Dan Komnas Ham Untuk Memantau Perkembangan Yang ada Di Purworejo Ganjar Lebih lanjut Mengaku Di Jateng Sedang Ada Program Yang Cukup Banyak Terkait Bendungan Salah Satu Masih Berproses Di Wadas Purworejo Hingga Pemalang Ganjar Mengklaim Khususus Untuk Wadas Masih Dikedepankan Proses Ini Memang Berjalan Cukup Lama Sejak Ujannya Bahkan Dan Khusus Purworejo Ini Ingin Kita Dapatkan Adalah Aliran Irigasi Bisa Mengairi Wadas Barangkali Tidak Tersampaikan Dengan Baik Sambungnya Maka Kita Konsolidasikan Dengan Baik Kita Selalu Membuka Ruang Komunikasi Dan Diskusi Tanpa Ganjar Ganjar Kemudian Mengklaim Bahwa Sampai Detik Terakhir Kemarin Putusan Yang Mempunyai Hukum Tetap Harus Dilaksanakan Itulah Kenapa Kita Membuat Tim Dengan BPN Polda Bupati Untuk Melaksanakan Tugas Tugas Kita Sesuatu Dengan Yang Direncanakan Kata Ganjar Pranowo Itu Teman-teman Analisa Dari Jamiludin Ritonga Dari Universitas Unggul Universitas Eka Unggul Yang Melihat Peristiwa Di Desa Wadas Itu Ada Dua Menjadi Perhatian Pertama Dengan Adanya Kasus Wadas Ini Bisa Jadi Akan Menurunkan Elektoral Dari Ganjar Pranowo Dan Akan Menaikan Elektoral Dari Puan Marani Ini Kalau Kita Bicara Dari Sisi Politik Teman-teman Karena Setiap Peristiwa Tentu Akan Berdampak Berdampak Baik Atau Berdampak Buruk Tentu Itu Teman-teman Nah Kalau Yang Terjadi Desa Wadas Itu Ketika Banyak Elemen Masyarakat Yang Menyorot Berarti Kan Ada Sesuatu Ada Masalah Di Sana Dan Masalah Itu Harusnya Kan Tidak Perlu Ada Tindakan Tindakan Yang Represif Ada Pengarahan Aparat Negara Yang Cukup Banyak Itu Kan Tidak Perlu Kalau Masalah Itu Bisa Diselesaikan Dengan Cara Yang Baik Jadi Ada Sikap Yang Legowo Ada Sikap Yang Sama-sama Senang Terkait Proyek Bendungan Desa Wadas Purworejo Tersebut Tetapi Kalau Tidak Ada Kesepakatan Tentu Yang Terjadi Seperti Ini Ada Aksi Demo Ada Penolakan Dari Warga Karena Itu Teman-teman Ini Menjadi Ujian Tersendiri Bagi Pak Kancara Pranowo Kalau Benar Beliau Ini Maju Menjadi Calon Presiden Maka Selesaikan Dulu PR Yang Ada Di Desa Tersebut Bisa Tidak Seorang Gubernur Menyelesaikan Masalah Ini Nah Kalau Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Ini Kemudian Maju Di Pilpres 2004 Maka Yang Terjadi Adalah Kritikan Kritikan Yang Ada Di Masyarakat Kepada Calon Presiden Tersebut Nah Karena Itu Sebelum Mengurus Rakyat Yang Jumlahnya Cukup Besar Maka Selesaikan Dulu Rakyat Yang Ada Di Desa Tersebut Jadi Buat Mereka Nyaman Buat Mereka Damai Buat Mereka Senang Dengan Adanya Pembangunan Pendungan Tersebut Mereka Mereka Yang Tidak Setuju Maka Cari Solusinya Dengarkan Pendapat Mereka Kemudian Setelah Itu Dikaji Dipelajari Kemudian Beri Solusi Beri Penyelesaian Kaus Tersebut Saya Pikir Itu Baik Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Terkait Analisa Dari Pak Jamiludin Ritonga Dosen Universitas Eka Unggul Yang Menyoroti Terkait Polemik Yang Ada Di Desa Wadas Ada Dua Hal Yang Menjadi Perhatian Ini Bisa Jadi Menurunkan Elektoral Dari Ganjar Dan Yang Kedua Bisa Menaikan Elektoral Dari Puan Maharani Dan Kalau Puan Maharani Elektoralnya Bagus Maka Puan Maharani Bisa Dimajukan Menjadi Calon Presiden Dari PDIB Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh